Halo selamat siang Sobat IDX Apa kabar semuanya Hari ini kita dari IDX Bersama si JSTM di sekuritas Akan tanya IDX Live nih Langsung dengan teman-teman IDX Dengan Sobat IDX Jadi kalian bisa bertanya apapun disini Perkenalkan dulu Nama saya Aulia Dari IDX Dan teman saya Teman saya Bayaki Saya sebagai Retail Research Analis Dari CJS di sekuritas Indonesia Oke Nah buat yang mau bertanya Jangan lupa tulis pertanyaannya Di kolom pertanyaan yang kita post Di IG story kita Jadi nanti pertanyaannya bisa kita pin disitu Dan langsung kita jawab Saat itu juga Nah sebelum kita mulai Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Nah sambil istirahat nih Mungkin kita bisa sambil tanya jawab ya Tentang pertanyaan yang udah masuk ke kolom pertanyaan sebelumnya Kita jawab yang pertama dulu ya Yang pertama dari Dini Saraswati Dini Saraswati Indonesia Stock Exchange Sama si GSYMB Sebagai pemula apa yang harus saya pelajari Kalau mau main saham Oke Di sini kita tekankan dulu Saham itu bukan buat dimainkan Tapi Diinvestasikan Betul Jadi kalau misalnya nih Dari awal mindset kalian adalah main saham Ya artinya Kalau main-main Uangnya dipakai untuk main saham Kemudian hilang Itu adalah risiko kalian sendiri Karena kalian mindsetnya adalah main Sedangkan saham itu sebenarnya untuk Investasi Jadi ketika Kalian ingin berinvestasi saham Yang harus dipelajari adalah Pertama Apa nih Yang pertama Kalau misalkan kita ingin berinvestasi Itu yang pasti kita harus memahami dulu Produk dari perusahaan tersebut Perusahaan yang ingin kita investasikan Kemudian yang kedua Kita juga harus mau membaca laporan keuangan Dari perusahaan tersebut Jadi jangan sampai Kita membeli kucing dalam karung Kita jangan sampai Tidak tahu apa yang kita investasikan Terus kemudian Setelah kita Melakukan analisa Laporan keuangan Atau yang biasa disebut dengan Analyse fundamental Kita juga bisa Membandingkan Perusahaan tersebut Dengan perusahaan yang sejenis Yang mempunyai kesamaan industri Begitu Begitu sih mbak Oke Jadi Yang harus dipelajari Pertama Kita harus tahu dulu Industri apa yang mau kita Investasikan Dan kita harus Tetap Belajar tentang laporan keuangannya Dari perusahaan yang mau kita beli sahamnya Karena kalau kita tidak kenali Perusahaannya Buat apa kita Beli sahamnya Itu Pertanyaan kedua Dari jalan sana sini Ajax mau tanya dong Seberapa penting sih investasi saham Buat orang-orang di Indonesia Kayaknya ribet banget gak sih Untuk mengurusinnya Mohon pencerahan Oke Seberapa penting investasi Oke Gini Kenapa harus investasi Karena saat ini tuh Kita pasti menghadapi Inflasi Inflasi itu Hanya bisa dikalahkan Dengan kita Melakukan investasi Hanya dengan Nabung Atau misalnya Kita bekerja seperti biasa Inflasi itu Belum tentu bisa dikalahkan Hanya dengan dana Yang kita miliki saat ini Untuk kita tabung Tapi kita tetap harus Investasi Nah Kenapa Rasanya ribet Sebenarnya gak ribet sih ya Untuk buka rekening itu Gampang Untuk mulai itu Gampang Pertama Buka rekening sekarang Sudah bisa online Seperti di CGSCM Di Indonesia Sudah bisa online Kedua Kalau kalian ingin belajar Investasi saham Sekarang kita ada Sekolah Pasar Modal Bisa dengan Teach Me Nanti ada partnernya Juga dari CME Jadi nanti akan diajarkan Ilmu dasar Investasi saham Dan Pasar Modal Dan juga akan diajarkan juga Teknikalnya oleh Teman-teman Sekuritas Mas Akis Silahkan nambahkan Nah Kenapa Sekarang Investasi itu Lebih mudah Yang pertama Registrasinya tadi Sudah dijelaskan Sama Mbak Awul Sudah bisa online Di CGSCMB Terus kemudian juga Kita sebagai Tempat sarana Untuk teman-teman Untuk bisa berinvestasi Juga Menyediakan Atau memberikan Teman-teman Saran Atau Advice Untuk berinvestasi Kira-kira Apa saja Saham-saham Yang menarik Untuk diinvestasikan Terus kemudian Kira-kira Bagaimana Pandangan ekonomi Dan kemudian Pandangan saham Yang akan naik Atau pandangan Pandangan lain Yang mungkin Berguna Untuk teman-teman Berinvestasi Oke Kurang lebih Seperti itu ya Kita lanjut Ke pertanyaan Yang ketiga Halo Min Apa saja Yang didapatkan Pada saat Awal registrasi Di perusahaan Sekuritas Nah coba Dari CMB Kira-kira Apa nih Yang didapat Oke Jadi kalau Misalkan Kita baru Awal registrasi Yang akan Kita dapetin Ada tiga Yang pertama Itu nomor Rekening Terus kemudian Yang kedua Itu adalah RBN Terus yang Terakhir Itu adalah Nomor Dari Kese Oke Jadi itu Yang biasanya Didapatkan Ketika kita Buka Rekening Di perusahaan Sekuritas Pertanyaan Keempat Dari Rial Dishah Dores Min Saya mau Akses Adx.co.id Pake jaringan Telkomsel Kok gak bisa ya Tapi pake jaringan Lain bisa Sebenernya Website Adx.co.id Bisa diakses Kapanpun Dan dimanapun Menggunakan Jaringan apapun Dan gadget apapun Jadi coba Di make sure dulu Mungkin Paket data kalian Habis Jadi coba Dicek lagi Dan diakses lagi Karena Website Adx itu Harus Standby 24 jam Karena Berinsikan Informasi Terkait Saham Dan perusahaan Tercatat Atau produk Pasar modal Lainnya Yang ada Di Bursa Efek Indonesia Semua informasinya Ada di situ Dan bisa diakses 24 jam Pertanyaan selanjutnya Dari Anissa Samawarti Kayaknya Ini lebih Buat CMB Pertanyaannya Jadi pertanyaan pertama Faktor apa saja Yang perlu diperhatikan Dalam Pembelian saham Terus yang kedua Bagaimana Cara memilih Saham yang tepat Ketiga Kemungkinan terburuk Seperti apa Yang mungkin Dialami apabila Tidak cemat Atau tidak Memperhatikan Faktor penting tersebut Gimana nih mas Oke So buat teman-teman Yang pengen Berinvestasi Pasti awalnya Akan bingung Gimana cara Melih saham Yang tepat Apalagi Teman-teman Baru banget nih Masih awam banget Di dunia Saham gitu Nah Kita punya tips Faktor-faktor Untuk Mengetahui Atau Memperdalam Tentang saham Itu sendiri Yang pertama Teman-teman harus tahu Produk Atau jasa Yang ditawarkan Dari Perusahaan tersebut Dan Sebisa mungkin Produk Atau jasa tersebut Sudah diketahui oleh Teman-teman investor Atau teman-teman calon investor Kemudian yang kedua Pahami kondisi Keuangan Perusahaan Dan bandingkan Dengan perusahaan sejenis Ingat Dibandingkan dengan Perusahaan sejenis Jangan hanya Satu perusahaan aja Jadi kita harus Melihat juga Bagaimana Teman-teman nya Atau Peers nya bagaimana Terus kemudian yang ketiga Tadi Pertanyaannya tentang Kerugian Kerugian apa saja Yang bisa kita dapat Atau kita Kita Take Take risk gitu ya Itu Adalah Biasanya kalau misalkan Harga sahamnya turun Nah itu salah satu resiko Terus kemudian juga Kemungkinan Adanya Bangkrut dari Perusahaan tersebut Nah tapi Untuk menghindari Hal-hal tersebut Tentunya kita juga harus Bisa Bisa lebih bijak Untuk memilih saham Yang akan kita Investasikan Dengan tadi Melihat Dua kondisi Laporan keuangan Terus kemudian juga Produk dan jasa yang ditawarkan Dan juga Di dalam laporan keuangan Teman-teman harus lihat Bagaimana Kondisi Keuangan Apakah dia punya pendapatan Atau dia punya laba itu Konsisten Menghasilkan keuntungan Atau tidak Nah itu juga salah satu Hal yang terpenting Pertanyaan selanjutnya Kita harus Keep on ke pertanyaan Karena memang Ini udah banyak banget Pertanyaan yang masuk Ini buat Si MB lagi nih Pertanyaan terakhir Rasio apa saja Yang perlu dicermati Saat kita memilih Suatu saham Untuk berinvestasi Jangka panjang Ini paling selitanya sih Kira-kira rasio apa nih Kalau kita mau invest saham Kalau untuk rasio sendiri Teman-teman harus melihat dulu Industrinya apa Baru Teman-teman bisa menghasilkan Rasionya Jadi jangan sampai Salah tangkap Ketika Teman-teman pengen Menganalisa Sektor Bank Atau banking Atau perbankan Jangan sampai teman-teman Menggunakan rasio Seperti PE Atau rasio Kain gitu Tapi gunakan rasio PBV Karena itu yang paling cocok Kemudian juga untuk Sektor konsumer Teman-teman Bisa menggunakan rasio Seperti rasio Price to earning Atau PER Dan juga bisa menggunakan Rasio seperti ROI Atau return to equity Ya gitu Jadi Rasio yang digunakan Harus pas Dan kemudian Balik lagi Tadi yang saya bilang Saya ulangin lagi Dibandingkan dengan Industri yang sejenis Gitu Jadi kita gak bisa Ngebandingin misalnya nih Saham dari industri perbankan Dengan saham Industri Infrastruktur atau consumer Gak bisa ya Jadi tetap harus Head to head Atau apple to apple Di satu industri yang sama Dan tiap industri juga Rasionya harus kita Pertimbangkan beda-beda ya Beda-beda Jadi gak boleh Misalnya Rasio PBV Untuk industri perbankan Kemudian nanti ke industri Consumer Pake PBV lagi Gitu Itu boleh gak kayak gitu Kalau Untuk consumer Sebetulnya Ada banyak rasionya Cuma yang paling sering Atau paling lazib digunakan Itu yang price to earning Yang Gigi Sebenernya kita waktu itu Udah pernah bahas juga sih Di akunnya Indonesia Stock Exchange Tentang rasio apa aja sih Yang perlu dipakai Untuk melihat saham itu Harganya sudah Wajar atau belum Kemudian harganya Kemahalan atau enggak Nanti cek aja Di social medianya Indonesia Stock Exchange Disitu ada Perhitungan Rasio-rasio Yang perlu kita gunakan Oke Kalau ikut SPM juga Nanti diajarkan Di level 2 ya kak Oh gitu Tentang Apa Tentang analisa fundamental Itu juga ada Tentang rasio-rasio Ada Nanti ada penjelasan Tentang price to earning Ada penjelasan tentang BBV ROI Terus kemudian juga Penjelasan tentang Debt to equity ratio Jadi lengkap Kalau ikut SPM Oke Ikut SPM nya sama CJCMB Oke Jadwal kapan nih SPM CMB Jadwalnya Untuk CJCMB Sekuritas Atau nanti bisa di cek Di website SPM ya Nanti di cek Di website SPM aja Oke Kalau misalnya Nggak sama SPM Ada nggak jadwal edukasi lainnya Kalau nggak sama SPM Nanti juga bisa dilihat Di website nya CJCMB Atau di social medianya Oke Jadi jangan lupa Untuk follow terus Social medianya IDX sama CJCMB ID Jadi informasi terkait edukasi Untuk investor dan calon investor Biasanya akan kita share di social media juga Gitu Next Pertanyaan yang selanjutnya adalah Ini kalau di CMB Wah ini buat CMB lagi sih Depositonya berapa ya Fee nya per bulan berapa Kemudian biaya pindah saham berapa Wah banyak pertanyaannya Bisa transaksi ke pasar luar negeri atau nggak ya Kalau bisa berapa fee nya Mungkin itu dulu Min Udah lama review CMB Tapi belum mantep juga Nah coba biar lebih mantep lagi nih Martin Nusadiah Untuk buka kening di CMB Oke Jadi mulai tahun 2019 ini Kita ada perubahan Untuk minimum deposit Offline dan online akan berbeda Jadi yang offline itu Minimum depositnya adalah 5 juta rupiah Kemudian yang online itu 1 juta rupiah Dan khusus untuk mahasiswa Dan peserta SPM atau sekolah pasok modal Itu biaya registrasinya Atau depositnya hanya 100 ribu gitu Terus kemudian untuk fee per bulan Itu untuk belinya 0,18 Kemudian untuk jualnya itu 0,28 Nah untuk Biaya pindah saham Dan juga transaksi Di luar negeri Itu biaya pindah saham itu sebesar 22 ribu gitu Terus ya per saham Terus kemudian Untuk bisa transaksi luar negeri Dan fee nya berapa Itu nanti bisa teman-teman tanyain Langsung telepon aja ke tim marketing kita di 2996-1800 Untuk lebih lengkapnya Gitu Oke terima kasih Jadi nanti kalau misalnya mau cari informasinya Bisa telepon atau kontak Kontak 2996-1800 Dikatat nomornya 296-2021-2996-1800 Oke Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pertanyaan selanjutnya Nih ini juga buat CIMB lagi nih Dari AI CGS CIMB punya youtube channel gak ya Mau lihat tentang edukasi saham Punya dong Punya Kita punya youtube channel Itu bisa dilihat di CGS Atau CGS Strip CIMB CIMB Sekuritas Indonesia Nanti disitu Kita akan bagiin seputar informasi Perusahaan-perusahaan yang sudah listed Terus kemudian juga Ada edukasi-edukasi tentang Bagaimana cara berinvestasi Di saham khususnya Oke Jadi Sebenarnya CGS CIMB Indonesia itu Sudah punya banyak channel ya Jadi di follow aja Nanti di mention juga nih Sama kita Social medianya apa Tinggal di follow aja Terus ada pertanyaan Dari Albert Gemilang Kenapa Galeri investasi Cuma ada di universitas aja ya Harusnya dimulai Sejak SMA Oke Terima kasih Saran dan masukannya Mungkin Bisa kita pertimbangan juga Karena edukasi Investasi saham Dan pasar modal Sedini mungkin Itu memang sangat baik Untuk masyarakat Jadi Sedini mungkin Mereka teredukasi Nanti begitu mereka Sudah mencapai usia legal Dan punya KTP Mereka bisa langsung Mulai investasi saham Jawahkan ya Mudah-mudahan Itu bisa menjadi Jadi Apa Program kita selanjutnya Untuk mengedukasi masyarakat Dimulai dari sejak ini Kemudian Ini buat CGS yang bilang gini Dari Aries Munandar 03 Kenapa Di CGS sendiri itu Tidak bisa withdraw Atau cash out Tarik tunai Melalui aplikasi Kenapa Kita hold dulu kali ya Nanti kita jawab lagi Ini ada pertanyaan Dari Reki Pramudia Kalau misal Kita Bulan pertama Sudah punya Empat saham Dengan total Satu juta Bulan kedua Dan bulan keempat Saham Saham nge-sebut harganya Naik menjadi 2 juta Berarti kita mau Tidak mau Harus mengisikan uang Lebih banyak dari bulan lalu Atau mungkin ada tips dan trick Terkait masalah Tersebut Oke Panjang ya pertanyaannya Panjang Satu saham Satu juta Oke Jadi ketika kalian Mau mulai investasi saham Kalian misalnya nih Kalau misalnya kalian sudah beli sahamnya Kemudian harga sahamnya naik Kalian mau Top up Kalian harus mengisikan uang Senilai saham yang ingin kalian beli Dengan jumlah satu lot saham itu Nah kalau misalnya nih Kalian bulan ini Nabungnya 500 ribu Kemudian bisa dapat Empat saham Tapi di bulan depan Kalian nabung lagi 500 ribu Cuman gak bisa mendapatkan Empat saham Nah itu bisa kalian hold dulu Mungkin sampai bulan depan Nambah lagi Dana 500 ribu lagi Kemudian baru dibelikan saham Yang tadi kalian beli Jadi tips and tricknya itu Tidak harus nabung saham rutin Tapi bisa dengan dananya dulu Dikumpulkan Baru beli saham yang Kalian ingin beli Karena sebenarnya Cara investasi Atau nabung saham itu Tidak harus dengan Langsung beli sahamnya Di bulan itu Secara bulan-bulan Tapi bisa juga Ditabung dulu dananya Untuk dibelikan Saham yang ingin Di investasikan Betul Mas Haki? Betul Betul sekali Jadi sebenarnya Investasi itu Lebih ke Apa ya Mindset dan Mindset dan lifestyle Jadi kita Pingin orang itu Yang tadinya Hanya menabung Kita ajak juga Untuk mulai investasi Dengan investasi Saham Atau nabung saham Bisa dimulai kok Dari 100 ribu aja ya Bisa dimulai dari 100 ribu Jadi kalau misalnya Kalian ikut SPM Cukup bayar 100 ribu Nanti bisa ikut Kelas edukasinya Langsung juga Dibukakan rekening Dan dana 100 ribu tadi Langsung dijadikan Dana investasi Di rekening itu Dan pada saat SPM itu juga Nanti kalian selain diajarin Akan juga Eksekusi Atau Apa simulasi ya? Disimulasikan Transaksi jual beli saham Jadi langsung di saat itu juga Oh yang tadi ya Ada pertanyaan dari Arias Munanda Kenapa si dia sendiri Tidak bisa withdraw Atau cash out Terik tunai Dari aplikasi Oke Untuk Aplikasi Untuk withdraw Di aplikasi kita Kita mohon maaf Kita memang sedang Dalam tahap perbaikan Jadi kemungkinan ya Bulan depan Atau Ya bulan depan Itu sudah 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 bisa Diperbaiki lah Sudah bisa Kembali normal Untuk yang tadi Withdraw Di aplikasi kita Oke Ada pertanyaan Dari Risky NN16 Ikut Rooks Minimal Memilikan saham Satu lot ya kak? Gimana? Benar gak? Betul sekali Jadi Intinya Kalau kita Beli saham Sebuah perusahaan Jadi kita memiliki Perusahaan tersebut Menjadi salah satu Pemilik dari perusahaan tersebut Apapun terkait Perusahaan tersebut Kita boleh mengetahui Dan perusahaan tersebut Wajib memang Memberikan keterbukaan Informasi terkait Perusahaannya Melalui website IDF Dan juga ketika Rooks Para pemilik perusahaan Akan diundang juga nih Oleh perusahaan tersebut Untuk datang ke Rooks Nah Mungkin Kalau hanya punya satu lot Diundangnya lewat koran ya Jadi gak ada undangan Resmi untuk menghadiri Tapi kalian tetap bisa datang Dan mengikuti Rooks gitu Nanti Apa namanya Undangan itu bisa diminta Ke pihak sekuritas Jadi itu nanti dibawa Sebagai bukti Teman-teman Mempunyai saham tersebut Kemudian ada pertanyaan lagi nih Gimana cara memprediksi harga open price Teknis banget sih Gimana Sake Nah untuk memprediksi harga open price Itu biasanya Harga open price ini Tidak jauh-jauh dari harga closing kemarin Dan juga Kalau open price itu Ada yang namanya pre-close Jadi ketika Sebelum bursa buka Itu jam 8.50 Jam 8.50 itu Ya jam 8.50 Atau jam 8 Ya jam 8.50 benar Itu Sudah Sudah ada transaksi Namanya transaksi pre-close Gitu Eh sorry Pre-opening Transaksi pre-opening Nah di transaksi pre-opening itu Saham-saham yang LQ45 ini Sudah bisa ditransaksikan Nah seperti itu Jadi begitu nanti dia open Jam 9 Itu sudah mengikuti harga yang di pre-opening tersebut Gitu Oke Sudah jelas ya Pertanyaan selanjutnya Ini agak unik nih Karyawan atau staff Staff dari IDX Boleh terjun ke dunia saham gak ya Maksudnya jadi investor saham Kalau secara kode etik Kita sebagai karyawan Indonesia Stock Exchange Gak boleh jadi investor saham Karena Di dalam kantor kita sendiri nih Di dalam Indonesia Stock Exchange Banyak banget insider info Dan itu sangat melanggar kode etik Kalau kita menjadi investor saham Artinya Kita akan tahu informasi terkait saham Itu terlebih dahulu dibandingkan market Dan itu tidak etik Jadi memang sudah kode etik kami Untuk tidak boleh menjadi investor saham Gitu Jadi sebenarnya kita sangat menyayangkan nih Bagi teman-teman yang belum jadi investor saham ya Kita bisa lihat seberapa majunya sih Seberapa pesatnya sih Perkembangan saham di Indonesia Seberapa pesatnya sih Perkembangan pasar modal di Indonesia Jadi sayang banget Kalau teman-teman gak mulai dari sekarang Jadi investor di pasar modal Indonesia Salah satunya dengan buka rekening Di CGS GMB Betul? Betul sekali Oke Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Oke ini ada pertanyaan lagi nih Dari Iqbal AP Kak Analisis yang bagus Untuk trading itu Apa sih Jelasin dong Kak Wah Analisa nih Mungkin Mas Aki lebih jauh nih Oke Untuk Trading Untuk trading di saham Sebetulnya Apa namanya Memang kalau misalnya teman-teman Teman-teman investor ingin trading Teman-teman juga harus Paham dulu nih Teman-teman juga harus paham dulu Seberapa besar resiko dari trading gitu Karena Kalau trading itu Biasanya dikategorikan dengan Berinvestasi secara jangka pendek gitu Nah terus untuk Analisa yang bagus untuk trading itu Teman-teman bisa melihat analisa teknikal Itu yang paling pas Nah analisa teknikal Itu juga diajarkan di Sekolah pasar modal gitu Nanti Itu di sekolah pasar modal level 2 Terus kemudian Selain analisa teknikal Teman-teman juga harus Betul-betul update Tentang berita-berita Di pasar gitu Jadi Mungkin teman-teman Setiap hari Harus selalu Ngikutin Tentang Berita-berita yang ada di pasar Baik itu lewat media online Ataupun lewat media cetak Begitu Oke Jadi Lebih Kalau analis Kalau untuk trading Kita harus lebih banyak Selain skill dan knowledge Kita harus punya banyak experience juga ya Harus banyak experience Jadi kalau Untuk yang pemula Tidak direkomendasikan Untuk trading Trading saham Selanjutnya Ada yang nanya nih Padli Hedy Beli saham Boleh hutang dana enggak kak? Boleh dong Secara prinsip Kalau kalian mau investasi Atau trading saham Menggunakan dana Yang khusus Memang digunakan Untuk investasi Atau jual beli saham Jangan sampai Menggunakan Post-post dana darurat Dana kebutuhan Sehari-hari Atau dana yang Bersifatnya Apa Untuk kewajiban Yang harus kita bayar Seperti hutang Jadi Kembali lagi Kalau memang mau Investasi atau trading Tolong Sisikan dana Untuk investasi Atau trading Jangan menggunakan Post-dana lainnya Oke Nih Kemudian ada pertanyaan Dari Arief Rizky Apakah analisa Fundamental Bisa mengalahkan Mematakan analisa Teknikal Gimana nih mas Oke Jadi Analisa fundamental Dan analisa Teknikal itu Sebetulnya Dua Harusnya saling melengkapi Harusnya saling melengkapi Karena Analisa fundamental Kita ketahui Untuk Teman-teman Kondisi keuangan Dari perusahaan tersebut Bagus atau tidak Sehat atau tidak Terus kemudian Laporan keuangan Juga bisa Digunakan Untuk Membandingkan Dari Masing-masing Perusahaan Yang berada di Industri yang sama Nah terus Kenapa saya bilang Itu bisa Dikombinasikan Dengan analisa Teknikal Dikombinasikannya Maksud saya adalah Teman-teman Bisa mendapatkan Best price Atau harga terbaik Ketika teman-teman Ingin membeli Dan menjual Saham tersebut Jadi misalkan Harga saham A Itu Harganya ada di seribu Dengan kondisi keuangan Secara fundamental Yang sudah teman-teman Analisis ini Teman-teman bilang Oh ini bagus Saham A Nah terus kemudian Saham A ini Yang tadi harganya di seribu Itu masih turun Ke harga 500 Nah Kalau misalkan Dianalisa teknikal Teman-teman akan tahu Dimana batas bawah Atau support Dari harga saham A Tersebut Sebagai Acuan untuk Teman-teman membeli Gitu Jadi Itu sebetulnya Kedua hal itu Bisa saling dikombinasikan Jadi gak bisa mematahkan Tapi saling melengkapi Saling melengkapi Jadi Kalau misalnya Mau jadi investor Analisa fundamental itu Pening Tapi kalau kalian Mau lebih advance lagi Mau Lebih yakin lagi Bisa belajar juga Analisa teknikal Pertanyaan yang selanjutnya Dari Gris Hela Petra 12 Tips bagi pemula Tips bagi pemula Gimana ya Yang benar-benar gak tahu Apa-apa tentang pasar modal Tadi udah dijelasin ya Mas Saki ya Tips pemula Ya pertama Pami produk Pami produknya Jasanya Industrinya Kalau kalian gak kenal Sama perusahaan tersebut Jangan Kita sarankan sih Sebenarnya Untuk gak beli sahamnya Karena kalau kita Gak mengenalin Industrinya Atau produknya Ya kita Gak tahu nih Perusahaannya Akan seperti apa Kedepannya Kemudian Jangan pernah Percaya rekomendasi Coba baca Laporan keuangannya Jangan males Baca laporan keuangannya Dari situ Kalian akan tahu Perusahaan itu Bagus apa enggak Nah Kita tanya deh Ke CMI Kalau untuk Baca laporan keuangan Itu sebenarnya Susah gak sih Untuk baca laporan keuangan Itu sebetulnya Susah-susah Gampang Jadi Mungkin Kalau buat teman-teman Yang latar belakang Yang bukan akutansi Buat yang pemula Kalau untuk yang pemula Sebetulnya Gampang Bisa dibilang Saya bilang Bisa Bisa saya bilang Gampang Teman-teman bisa download Laporan keuangan Itu di websitenya IDX Terus kemudian itu Nanti ada di bagian Perusahaan tercatat Laporan perusahaan tercatat Nanti itu tinggal Teman-teman download Mau bagian Mau laporan keuangan tahunan Atau laporan keuangan Per kuartal Nah terus Kemudian nanti Yang teman-teman akan lihat Disitu adalah Bagaimana laba rugi Apakah Laba rugi Dari perusahaan tersebut Itu positif Atau negatif Dan bagaimana Keuntungan dia Secara berkala Atau secara periode Terus kemudian Juga teman-teman Akan melihat Meraca Bagaimana laporan Asetnya dia Terus kemudian Utangnya dia bagaimana Atau Liabilitasnya bagaimana Terus yang terakhir Itu teman-teman Juga bisa lihat Cash flow Atau Arus Arus cashnya dia Dari perusahaan tersebut Bagaimana Lancar atau tidak Lancar Begitu sih Oke Jadi itu tips Untuk baca laporan keuangan Buat yang Pemula Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Ini Tamsil Touch sum Kak Invest ke perusahaan Yang harga sahamnya murah Tapi slotnya banyak Atau beli harga sahamnya mahal Tapi jumlah slotnya dikit ya Mana yang lebih menguntungkan Hmm Balik lagi Gimana mas Haki Kalau mau beli sahamnya Murah Murah dapat lot banyak Atau mahal Tapi lotnya sedikit Mahal Tapi lotnya sedikit Balik lagi ke perusahaan Eh sahamnya Iya betul Balik lagi ke sahamnya Kita harus tahu Mana saham yang Cocok Dengan target Investasi kita Mana yang enggak Balik lagi ke tujuan investasi kita Kita mau investasi Seberapa lama sih Jangka panjangnya Seberapa lama Kemudian tujuannya buat apa Dari situ kita bisa men-defense Kira-kira saham apa Yang bisa mencukupi Kebutuhan kita tersebut Kemudian kita lihat lagi nih Saham mana yang Kira-kira Prospeknya bagus Balik lagi kita baca Dari laporan keuangannya Dan juga kita lihat nih Dari Apa namanya Dari industri nya Kira-kira perkembangannya Bagaimana nih Untuk jangka panjang Kemudian perusahaannya Seperti apa Apakah akan ada inovasi baru Produk dan jasanya Akan seperti apa Nah itu kita lihat Apa ya Data-data seperti itu ya Data-data seperti itu Tambahin juga Jadi Saham itu dikatakan Murah atau mahal itu Bukan berarti Nominalnya Yang harga yang ada di Tertera di Misalkan harga saham A itu 1.000 atau 2.000 atau 3.000 Bukan dari situ Tapi kita melihat Valuasinya Valuasi dari saham tersebut Ketika kita bandingkan Menggunakan analisa fundamental Dibandingkan dengan Perusahaan lain Yang sejenis Baru nanti kita akan Menemukan Ketika kita bandingkan Dengan perusahaan yang sejenis Apakah saham itu Termasuk yang Lebih murah Dibandingkan dengan Perusahaan lain Atau tidak Nah baru itu bisa dibilang Saham itu masih murah Begitu Jadi harus tahu Valuasinya dulu Sebalik lagi Valuasinya itu Kita bisa lihat dari Laporan keuangan Laporan keuangan Terus ada yang tanya nih Dari Nuno92 underscore Bagaimana cara profit Ketika harga saham Lagi top down rent Mas Akif Ini juga Pertanyaannya Untuk yang sudah Berpengalaman Kalau untuk yang masih pemula Agak sulit Tapi kalau Saya saran Kalau misalkan Untuk saham yang lagi Don't train Sebaiknya dihindari Karena Kita ada Saham yang listing itu Ada lebih dari 600 Lebih dari 600 Lebih dari 600 Dan Tidak semua Pasti tidak semua saham itu Sedang dalam keadaan Don't train Pasti juga ada yang Sekadarnya Sedang up train Nah lebih baik Pemilih saham yang sedang Up train Begitu Terus ada pertanyaan Dari Widi underscore Guners Hal apa saja Yang perlu diperhatikan Dalam memilih Sekuritas Nah itu sudah pernah Kita share Di social media Indonesia Stock Exchange Coba kalian Cek di feed kita ya Disitu ada Hal-hal yang perlu Kalian perhatikan Ketika Memilih Perusahaan sekuritas Nah kalau misalnya Kalian bingung Bisa langsung ke CGS CGS Bungung lagi adik disini Tanya aja nih Siap Tanya aja Tanya aja Oke dari Robert Robert Talap Pesci Ada pembukaan Lawangan kerja Tidak Kalau di IDX Kalian bisa cek Di website nya IDX Kemudian Ke Tentang BI Di menu tentang BI Submenu karir Disitu ada list Lawangan kerja Di bursa efek Indonesia Atau di IDX Nah kalau di CGS SMB ada gak Lawangan pekerjaan Biasanya kita Di social media Nanti Pasti kalau ada Lawangan Pasti kita Publish Pasar modal Indonesia Itu butuh Banyak tenaga Kerja Kita butuh Banyak SDM Yang Bisa Bekerja Di pasar modal Indonesia Sering cek aja Di website nya IDX Atau di website nya Perusahaan sekuritas Kayak di CGS SMB Nanti Biasanya disitu Akan ada info Lawangan pekerjaan Kemudian Ada pertanyaan Dari Gami79 Ini lucu nih Bagaimana Kalau investor Meninggal dunia Terus sahamnya Masih ada Saham itu Adalah salah satu Instrumen Keungan yang bisa Dioriskan Jadi ketika Buka rekening pun Akan ditanya ya Mas Saki ya Ahli warisnya siapa Jadi kalaupun Misalnya kalian Sebagai investor Saham Dan amit-amit Kalau misalnya Sampai terjadi Sebuah kecelakaan Kemudian kalian meninggal Saham tersebut Bisa diwariskan Kepada Ahli waris Yang sudah Dicantumkan Pada saat Pendaftaran awal Atau registrasi awal Nah selain Bisa diwariskan Saham juga bisa jadi Mahal pernikahan Ya Mahal pernikahan Udah banyak tuh Udah mulai banyak nih Anak-anak muda Nikah Kemudian Mahalnya Bentuknya Saham Atau reksadana Nah itu mungkin Bisa dicek juga tuh Di social medianya IDX Contoh-contoh Pernikahan yang Menggunakan saham Sebagai mahal Oke Dari Noviantianisa2 Saham yang paling tepat Untuk pemula Apa? Apa Mas Saki? Saham yang paling tepat Untuk pemula Yang pertama Tadi balik lagi Untuk pemula Lebih baik Harus tau dulu Saham Apa Yang akan Diinvestasikan Bagaimana cara mengetahuinya Teman-teman juga harus tau dulu Produk Atau jasa Yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut Apa Jangan sampai Teman-teman gak tau nih Udah Main beli Suatu saham aja Tapi ternyata Kedepannya Teman-teman Mengalami perugian Karena teman-teman gak tau Sebenarnya Apa sih yang dia jual Apa sih yang dia berikan Jasa apa yang dia berikan Nah jangan sampai seperti itu Jadi Sebelum membeli suatu saham Teman-teman harus tau dulu Produk dari Perusahaan tersebut Intinya jangan sampai Beli kucing dalam parung Kekomendasi orang Beli ini Beli saham A Beli saham B Beli saham C Disclaimer on Tapi kalian gak Cek dulu nih Perusahaannya apa Produk atau jasanya apa Bergirap di industri apa Kemudian dia Laporan keuangannya Seperti Apa Apakah dia untung Atau rugi Cashflow-nya Bagaimana Nah Jangan sampai seperti itu Jadilah investor yang Cerdas Jangan jadi investor yang Percaya Ikut-ikutan aja Followers Oke selanjutnya nih Ada dari Robin Tan Z Kak gimana Cara profit Dalam satu hari Sampai 5 juta Waduh Mantep banget Semua juga mau Kalau kayak gitu Itu pasti sangat Pasti dia Adalah seorang trader ya Dia berarti trading Harian ya Dan itu Butuh banget Skill dan knowledge Serta experience Yang cukup Besar Atau cukup banyak Karena Untuk mendapat keuntungan Sebanyak itu Dalam waktu yang sangat singkat Ya kalian gak bisa Hanya Berdasarkan insting Atau gambling Atau Ya atau Karena saham itu Bukan gambling ya Saham itu Ada ilmunya Ada analisanya Ada analisanya Jadi kalau kalian mau Invest Kemudian untung 5 juta Dalam waktu Satu hari Ya Bekali diri kalian Dengan ilmu Kemudian dengan skill juga Dan juga dengan experience Gitu Next dari Bang Tobing Bang kalau buat pemula Belajarnya gimana Tolong info dong Nah ini udah sering kita sebut Berkali-kali Ikut aja Sekolah Pasar Modal Atau SPM Nanti ada si GSMB juga Yang akan mengajarkan Kelas level 2 ya Level 2 Cara daftarnya gimana Nih dicatat ya Daftarnya di website Sekolah Pasar Modal Dot IDX Dot ko dot ID Sekali lagi Sekolah Pasar Modal Dot IDX Dot ko dot ID Nah yang Mengelola Sekolah Pasar Modal Itu Teach Me Jadi nanti Kalau misalnya kalian Dalam Pendaftaran Mengalami kendala Silahkan hubungi Teach Me Nanti akan langsung Dibantu oleh Teach Me Terkait Pendaftarannya Kalau misalnya Ada kendala Begitu Kalau masih ada yang nanya Sekali lagi Tentang SPM Kasih print cantik Gimana nih Min Boleh gak Ini banyak banget Yang nanya Mau belajar Dimana Kita sering banget Nge-share Pokoknya kalau belajar Ikut aja Sekolah Pasar Modal Dulu ya Karena gak cuman Dari IDX Tapi nanti Dari teman-teman Sepulitab Salah Tidaknya si GSMB Akan Mengajarkan juga Tentang Investasi saham Yes Oke Nih ada yang nanya lagi ya Hanif 34 kak Kalau main saham Dalam islam Hukumnya halal atau haram Aduh main saham Jangan pernah Ngomong main saham Karena saham itu Bukan buat dimainkan Tapi diinvestasikan Halal atau haram Kita baru aja Nge-post tuh Di social media IDX Coba kamu cek deh Di social medianya IDX Investasi saham itu Haram atau enggak Yang jelas Sudah ada fatwa Dari DSNMUI Yang menyatakan bahwa Pasar modal itu Sudah sesuai dengan Syariat Islam Dan produk pasar modal Juga Seperti saham Juga ada Saham syariah Dan kalian bisa Mengecek Produk terkait Pasar modal syariah Di website IDX Juga Di menu IDX Disitu Akan kalian lihat Produknya apa aja Kemudian Daftar sahamnya Apa aja Kalau kalian mau lihat Fatwanya juga Ada disitu Mau lihat peraturan OJK Juga ada disitu Jadi Sudah diklasifikasikan juga Sama OJK Bagaimana saham Yang syariah Bagaimana yang bukan syariah Betul Nah Kalau si GSMB itu Ada fitur syariahnya Enggak sih? Kita Untuk fitur syariah Belum ada Untuk fitur syariah Kita belum ada Tapi mungkin ke depan Nanti Bisa dijadikan saran Mungkin ke depan Nanti akan kita Adakan fitur syariah Oke Tapi sebenarnya Bisa menggunakan Aplikasi online tradingnya Bisa Bisa Cuman kalian pilih Saham-saham yang Memang sudah syariah Betul Jadi saham-saham yang Tidak memproduksi Produk yang Tidak halal Seperti rokok Atau misalkan Dari saham-saham Perbankan Itu tidak masuk ke dalam Daftar saham syariah Atau kedua Kita lihat Laporan keuangannya Ya Jumlah hutangnya Berapa pesan? 40% Nanti ada di website Nanti ada di website Nanti cek aja Dan situ ada kriteria Saham-saham yang Bisa masuk Kriteria saham syariah Dan itu sudah ada Di indeks Jakarta Islamic Index Ya Betul Itu ada kumpulan Saham-saham yang Memang sudah Syariah Begitu Oke Ini ada yang Bertanya Ati Goyoyon Apakah bisa membuka Dua akun sekuritas Yang berbeda Maksudnya Kalau buka di CMB Abis itu buka di Satu sekuritas lainnya Bisa aja Tapi tetap SIDnya Hanya satu Mau buka dimanapun SIDnya akan tetap satu Oke Oke Ini nanya nih Tanya kak Bisa kak Saham kita Di sertifikasi Jadi ada dokumennya Maksudnya Dalam bentuk Kopi ya Atau sertifikat Saham itu Semua sekarang Sudah scriptless Jadi Bentuknya itu Hanya Bisa kita lihat Dalam bentuk Portfolio kita Di aplikasi Memang trading Jadi Kalau kalian Mau menjadikan Sertifikat Ya cukup Mencetak Ini ya Trading confirmation Potfolio saham kalian Karena sebenarnya Saham itu Sudah scriptless Tidak ada bentuk Fisiknya lagi Terus ini ada pertanyaan Apakah ada pemberitahuan Kalau akan Kalau perusahaan akan Membagikan dividen Nah perusahaan Setiap ingin Membagikan dividen Itu pasti akan Melakukan announcement Atau pengumuman Di rapat umum Pemegang saham Di RUPS Yang biasanya Mereka adakan Setiap Tahun Gitu Nah biasanya Di agenda acaranya Itu nanti Akan ada pengumuman Tentang apakah Perusahaan tersebut Akan membagikan Dividen Atau tidak Dan Kemudian itu Lengkap Beserta tanggalnya Kapan Kemudian juga Berapa persentase Dividen Yang akan dibagikan Gitu Jadi Memang penting sekali Untuk teman-teman Mengetahui Jadwal-jadwal RUPS Dari Saham-saham Yang teman-teman Investasikan Gitu Jadi Supaya tahu Kapan Pembergian dividennya Dan Kalian berhak Atau tidak Atas dividen Yang dibagikan Tersebut Oke Ini ada yang lainnya Dari Si Cokro Ini ada siaran ulangnya Gak Min Gak ikut dari awal Nih Dan keskip mulu Tenang aja Kalian follow Social media kita Dan juga Subscribe Di Youtube kita Indonesia Stock Exchange Dan kita juga nanti Akan share Di podcast juga Jadi semua Tentang Tanya IDX Live Hari ini Akan kita share ulang Di Youtube Dan di podcast Dan juga IGTV Kalau si GSMB Akan share lagi gak? Akan di share lagi Pastinya Buat teman-teman Sebagai bahan edukasi kita Ada yang kanya Asia HRN Groups Biasanya dilaksanakan Bulan apa mas? Untuk RUPES sendiri Itu Beda-beda Sebetulnya jadwalnya Enggak Semua Perusahaan Atau MITen itu Menjalankan groups Di bulan yang sama Tapi beda-beda Dan mereka pasti akan Membuat pengumuman Di website IDX Juga akan membuat pengumuman Di koran-koran media Cetak Biasanya Itu Jadi Makanya Teman-teman harus sering update Berita tentang Saham-saham yang Yang ada di Indonesia Buat tahu jadwal-jadwal RUPS Dari masing-masing Perusahaan Jadi Di cek ya Di kalendernya Di website IDX Juga ada tuh Kalian di homepage-nya Ada Aksi korporasi Ada kalendernya Di situ Kalian bisa lihat Jadwal-jadwal Aksi korporasi Dari setiap Perusahaan tercatat Nah ini ada yang nanya juga nih Kak Namanya dari DGYT Kak kalau investasi saham Pakai aplikasi Yang namanya apa? Ya sekarang Jual beli saham itu Pakai aplikasi online trading Nah kalau Untuk setiap Sekuritas mempunyai aplikasi Yang berbeda-beda Seperti CJSMB Punya aplikasi sendiri Namanya Kita punya aplikasi sendiri Namanya I-Trade I-Trade Nah nanti Ketika kalian buka rekening Kalian bisa langsung Dengan aplikasinya Dan setelah rekening Jadi akan dikasih Akun dan password Jadi langsung bisa jual beli Tapi jangan lupa Di talk up dulu Dananya Kalau misalnya udah buka Tapi gak ada dananya Gak bisa jual beli saham Oke Ini jadi pada ngobrol kayaknya ya Di kolom sini ya Oke Oke ada yang nanya Oke nih Dari Lipuk Proses daftar Berapa lama full online Berapa lama nih Kalau buka rekening online Di CJSMB Untuk online registrasinya itu Bisa 3 hari kerja Gitu Jadi untuk 3 hari kerja Biasanya sudah bisa aktif Berkening 3 hari kerja ya Jadi kalau misalnya Buka hari Senin Kamis Sudah jadi Sudah bisa transaksi Tapi kalau bukanya hari Jumat Jadinya Jadinya hari Rabu Rabu Karena hari kerja Bukan hari kalender Ini ada WD Guners Untuk si IMB Berapa minimal setelan awal Untuk buka akun Tadi udah dijelasin awal-awal ya Jadi untuk offline dan online berbeda Kalau untuk offline itu Depositnya Minimal 5 juta Yang online nya Minimalnya 1 juta Nah untuk Khusus teman-teman yang masih mahasiswa Dan teman-teman yang ikut Dalam program sekolah pasar modal Yang kerjasama antara Bursa efek Indonesia dengan CJCMB Itu Biayanya hanya Atau registrasi online nya Hanya 100 ribu Gitu Oke Kalau mahasiswa berarti Hanya menunjukkan Kartu identitas mahasiswa ya Jadi tunjukin aja Kartu mahasiswanya Ketika buka rekening Jadi nanti Pemuka rekening nya Akan lebih Mengurah ya Rp600 ribu Kemudian ada pertanyaan Dari Gunawan Komi Bisa gak berinvestasi Tapi gak punya NPWP Bisa Sebenernya NPWP itu Bukan dokumen wajib Kalian bisa mengisi Formulate tambahan Menyatakan bahwa Tidak memiliki NPWP Tapi sebenernya Kalau bisa Kalian menurut NPWP kalian ya Karena itu adalah Kewajiban kita sebagai Warga Indonesia Untuk bayar pajak Jadi jangan Jadikan Apa ya Apa ya Pengecualian nih Kartika investasi Sama Gak butuh NPWP kok Ngapain Punya NPWP Padahal NPWP itu penting banget Apalagi nanti Kalau kalian sudah Bekerja Atau memulai usaha Terus ini ada yang Tanya Dari Sosian Goh Sama apa yang bagus Mbak Tadi udah dijelasin Jangan pernah Percaya Rekomendasi Jangan cari Rekomendasi Dari orang Sama apa yang Bagus Karena Ya Kalau kayak gitu Kalian hanya jadi Followers Kalian akan Mungkin akan Dapat potensi Terjebak Pada saham yang Tidak bagus Yang mungkin bisa Menghasilkan kerugian Buat kalian Jadi Kalau Mau tau saham yang bagus Cari tau sendiri ya Mas ya Pasti Harus cari tau sendiri Apa namanya Ngulik Ngulik sendiri Ngulik sendiri Jangan Apa ya Saham yang bagus apa nih Gitu Sama Ya udah Bilih saham Padahal Ya itu saham yang Kita gak tau produknya apa Industrinya apa Kemudian ternyata Ya laporan keuangannya jelek nih Tiba-tiba Jadi jebok Harga sahamnya Rugi deh Kita Betul Gitu Terus ada yang nanya nih mbak Tentang cabang CJCMB Ada di kota mana aja Nah buat temen-temen Yang di luar Jakarta Kita ada Beberapa cabang Yang di luar Jakarta Ada di Medan Terus kemudian ada di Bandung Semarang Dan di Surabaya Gitu Jadi untuk temen-temen Yang ada di luar Jakarta Jangan Jangan Jauh-jauh datang ke Jakarta Gitu Tapi Di kotanya Di kota-kotanya yang terdekat Sudah ada di kota-kota besar Betul Ini ada yang nanya Raihanal Zaki Cara memulai bisnis Saat SMA Gimana Kak Ya Coba Sebenernya Dengan kalian Mulai investasi saham Dan saat kalian punya KTP itu Kalian Sudah bisa belajar Bagaimana bisnis Atau perusahaan yang baik Karena kalian Ketika Buka Ketika investor Saham Kemudian baca Laporan keuangan Melihat strategi perusahaan Kalian belajar Oh Bisnis yang baik itu Seperti ini ya Kalian bisa mereplika Atau mencontoh Atau mengambil yang baik Dari Perusahaan-perusahaan Yang sudah listin Agung Jon Ada yang nanya lagi Saham apa sih Yang bagus buat pemula Tapi liternya tinggi Tapi liternya tinggi Oh Banyak perintahnya Kok mau langsung enak ya Semua itu butuh proses Investasi pun butuh proses Trading saham pun butuh proses Kalian harus belajar Jangan jadi orang yang pemales Yang maunya hanya disuapin Rekomendasi Dan Maunya nanya Saham apa yang bagus Jangan dijadikan itu Sebuah habit Atau kebiasaan Coba cari tau sendiri Belajar Kemudian Ya putusan sendiri Based on Dari apa yang kalian Pelajari Dan kalian ketahui Jangan balik lagi Rekomendasi Waktu rekomendasi itu Disclaimer Ada analisa juga Mungkin dari si GSMB Tapi tetap kalian harus Memperiksa sendiri nih Rekomendasi itu valid atau enggak Dan kalian percaya atau tidak Kita juga setiap hari Pasti selalu memberikan Rekomendasi Buat Itu ada 6 saham Dan kita berikan Rekomendasi itu kepada Teman-teman Klien kita Yang mana Rekomendasi tersebut Sebetulnya bukan Menjadikan Sebagai Acuan penuh Untuk teman-teman Tapi hanya Sebagai Guidelines Atau Teman-teman bisa Pertimbangkan Apakah memang Saham yang kami Rekomendasi Sesuai dengan Profil Teman-teman sendiri Jadi kalau misalkan Profil resiko Teman-teman memang Tidak cocok Dengan apa yang Kita rekomendasikan Ya mungkin Jangan diikuti Mungkin yang besoknya Nah kalau ada Rekomendasi lain lagi Teman-teman Bisa ikuti Betul sekali Oke mungkin Dua pertanyaan Terakhir ya Karena Karena udah Ngo-closing nih Dari Andika Nafkras Beda gak sih Saham dan Reksadana Beda dong Kalau saham itu Kalian Langsung membeli Sahamnya Sebagai seorang investor Sedangkan Kalau Reksadana itu Kalian Menggunakan Jasa Manager Investasi Yang sudah Membuat Produk Reksadana Yang berisikan Berbagai macam Saham Atau bisa juga Dicampur dengan Instrumen keuangan Lainnya Jadi ibaratnya nih Kita Naik mobil Kalau beli saham itu Kita yang nyetir Tapi kalau misalnya Reksadana itu Kalian sebagai Penumpang Dan manager Investasi Sebagai Supirnya Jadi kita hanya Mengikuti saja Dari Produk yang sudah Diciptakan Atau dibuat oleh Manager Investasi Tapi tetap Kita punya hak Untuk memilih Produk Reksadana Mana Kita beli Mungkin Itu dulu Kali ya Teman-teman Karena sudah Terakhir Untuk tadi Pertanyaan terbaik Untuk Pernanyaan terbaik Dapat Tiga Buku nih Dari kita Tiga notebook Ada Gimik menarik ya Dari CMD Nanti Dimension Atau Gimana nih Nanti Bakalan Kita pilih ya Berdasarkan Nanti Kita lihat Pertanyaan-pertanyaan Yang memang Menarik Untuk Kita berikan Hadiah Boleh Nanti akan Diumumkan juga Di social medianya IDX Di post yang Tentangkan IDX Lever ini Nanti kita DM juga Kementerannya siapa Dan nanti Kita kirimkan Dan nanti kita kirimkan Hadianya Oke Teman-teman Jangan lupa Untuk terus follow Social medianya Indonesia Stock Exchange Instagram di Add Indonesia Stock Exchange Kemudian Twitter di IDX Underscore BEI Dan juga Di Youtube kita Jangan lupa subscribe Youtube kita Karena subscribe itu gratis Di Indonesia Stock Exchange Nanti Jangan lupa Dengerin podcast kita juga Karena kita akan Segera merilis Podcast Tentang investasi Dan pasang modal Dan juga Di social medianya CGS CMB Sekuritas Indonesia Kita juga punya Di Instagram Itu bisa Di follow Di Add CGS CMB ID Kemudian Di Facebook Bisa dilihat Di CGS Spasi CMB Spasi Sekuritas Spasi Indonesia Terus kemudian Di Twitter Itu bisa kita lihat Di Add CGS CMB ID Kemudian Di Youtube Kita juga bisa Lihat Di CGS Strip CMB Sekuritas Indonesia Jangan lupa juga Di setiap social media kita Kita selalu memberikan Rekomendasi Saham Yang menarik Untuk teman-teman Investasikan Tapi jangan lupa Rekomendasi itu juga harus Di Cek sendiri Dan dipertimbangkan Betul Jangan ditelan bulat-bulat Ya Oke Mungkin itu dulu ya Mas Sakyat Terima kasih Sama-sama Terima kasih Juga teman-teman Sekalian Selamat Menjalankan Ibadah puasa Dan selamat Menunjukkan Aktifitasnya hari ini Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih